Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita hijab Saya hadir Seperti biasa Akan memperkenalkan beberapa Jenis bahan jilbab Nah sebelum Kita lanjutkan Untuk informasi ini Saya mohon untuk Anda Like dan subscribe video kami Untuk mendukung Channel kami Dan yang sudah subscribe Terima kasih banyak Atas dukungannya Nah untuk hari ini Para muslimah Seluruhnya di Indonesia Saya akan memperkenalkan Sebuah bahan Nah ini jenis jilbab Ini jenis jilbab pastan Namanya Yang terbuat dari Bahan satin Bahan satin Pastan segitiga Ini bahannya Bahan satin Tebal Tetapi Lembut Ini dia Ada Ada Mutiaranya Pas Mutiaranya Kilat Namun tetap Lembut Nah ini Kelebihannya adalah Jika digunakan Karena bahannya Kilat Maka Dia akan kelihatan Lebih mewah Kemudian Bahannya lembut Enak dipakai Dan ini Memang Yang orinya Nah jadi Kalau yang ori itu Dia tebal Tidak licin Tetap kilat Memang Harganya Agak sedikit Mahal Tetapi Karena bahannya Bagus Bisa jadi Rekomendasi Untuk kita Dan ini Ini Sudah terjahit Di lehernya Jadi nanti kita Tinggal Ngepasin aja Jadi memang Dia Instant Nah Boleh kita coba Nah Jika kita coba Seperti ini Dia Kebetulan Jelbak saya Ada padnya Jadi Tidak nampak Paseluruhan Jadi Ini dia Fasten Segitiga Satin Mutiara Ini ada Mutiara Di Bagian leher Kemudian Di Bagian Belakangnya Juga ada Jadi Ini sudah Instant Terbentuk Segitiga Nah Kalau kita Ingin Memakainya Ini dengan Model Sharpie Model Sharpie Kita bisa Biarkan Seperti ini Saja Ya Tidak Usah Dilipat Hanya Butuh Sedikit Aksesoris Disini Bisa Kita Jadilah Dia Hijab Sari Menutup Dada Nah Tapi Kalau kita Mau Pakai Misalkan Ini Ibu-ibu Yang Tidak Suka Sari Bisa Dengan Memodelkannya Seperti Ini Ini Langsung Ya Ini Langsung Aja Mudah Sekali Karena Memang Sudah Instan Terbentuk Atau Bisa Juga Modelnya Ya Dengan Menaikkan Sebelah Sini Sebelah Nah Jadi Naikkan Kemudian Ini Bisa Ditarik Seperti Jadi Ditarik Ini Ditarik Kelebihannya Mudah Dibentuk Ya Mudah Nah Warna-warna Lain Ya Yang Jika Para muslimah Juga Semua Ingin Memudikinya Kami Menyediakan Banyak Warna Ya Jadi Channel Hijab Ini Ada Toko Hijab Nya Itu Namanya Dengi Hijab Ya Nah Ini Ada Ada Warna Gold Warna Ini Sangat Banyak Dikenakan Dan Banyak Dikenari Dikenari Oleh Barung Barung Nya Ini 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 Warna Gok Jadi Kalau Kita Pakai Baju Warna Hijau Botol Kemudian Pakai Baju Warna Marun Hitam Coklat Ini Sangat Cocok Tidak 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 Langsung Oke Saki Dengan Menggunakan Yamis Atau Dengan Menggunakan Kemeja Kita Bisa Menggunakannya Dengan Cara Seperti Ini Simpel Langsung Bisa Ya Mudah Sekali Jadi Sangat Direkomendasikan Buat Kita Yang Gak Suka Ribet Ribet Tetapi Tetap Mengutamakan Kecantikan Ini Warna Merah Marun Ini Tidak Ada Di Belakang Belakang Buka Ini Buka Buka Kita Coba Ini Warna Marun Jika Anda Punya Baju Putih Abu Abu Hitam Kemudian Hijau Ini Bisa Masuk Warna Atau Gold Kita Balik Yang Gold Tadi Men Wajim Merah Hati Ini Sangat Manis Kan Kalau Dipadekan Ini Satu Balik Kalau Sebeginya Sangat Mudah Ya Ini Juga Ada Warna Putih Tulang Ya Putihnya Baga Begitu Putih Sekali Kemudian Ada Warna Salam Nah Kalau Putih Tulang Boleh Kita Coba Ini Walaupun Satin Karena Dia Original Sangat Embut Ya Tidak Panas Seperti Satin Biasa Atau Tidak Licin Seperti Satin Satin Untuk Biasanya Langsung Bisa Tati Langsung Bisa Kita Buat Segetik Jatuh Atau Warna Salam Dan Ini Kayaknya Juga Akan Menjadi Pilihan Ya Pilihan Salah Satu Pilihan Untuk Gebaran 2018 Ya Jadi Kalau Kita Pakai Ini Hari Raya Pertama Bisa Kita Pakai Dengan Cara Sari Karena Biasanya Kita Hari Tertama Menggunakan Gangis Hari Kedua Bisa Kita Menggunakannya Seperti Biasa Jika Kita Menggunakan Beju Kemeja Atau Lainnya Jadi Hemat Ya Cantik Tapi Hemat Sampai Disini Saja Informasi Dari 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 Saya Tentang Bahan Hijab Hijab Khususnya Pastan Ini Pastan Pastan Tiga Satin Mutiara Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Menjadi Rekomendasi Bagi Anda Untuk Memilih Jilbab Dan Jangan Lupa Jika Anda Ingin Memesan Jilbab Ini Bisa Langsung Ketik Di Komentar Kemudian Nanti Kita Lanjut Di Post Terima Kasih Sekali Lagi Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh